Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube karyasija kali ini karyasija akan bagi-bagi tutorial sharing file di windows 10 menggunakan wifi, oke sebelum kita mulai ke tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, langsung saja kita ke tutorialnya disini saya menggunakan 2 buah laptop yang pastinya sudah terhubung dengan wifi yang sudah dihubungkan, seperti ini kemudian, kita langsung saja ke file explorer kita masuk ke salah satu data kita kita buat new folder yang akan kita share sharing kita kasih file di dalamnya new text saja sharing file sharing file enter nah disini kan sudah ada filenya di dalam dokumen kemudian kita klik kanan kita pilih give access to kita pilih yang specific people kita pilih everyone kita add kita kasih permission levelnya nah disini ada read read and write atau remove nah kalau read itu cuma bisa membaca saja tidak bisa mengedit kita pilih yang read and write kemudian kita share share kita tunggu kita down nah selesai kita nanti kemudian akan ke laptop yang satunya akan kita cek apakah sudah bisa di akses atau belum nah untuk mengetahui IP dari laptop kita kita buka dengan cara windows air kita pilih cmd enter kita ketik ip config enter nah di bagian wireless LAN adapter wifi sudah ada ip 192.168.4355 boleh kalian tulis boleh kalian hafal dan cara yang kedua kita bisa cari di control panel kita pilih network and internet kita pilih network and sharing center kita tunggu kita pilih change adapter setting kita pilih wifi status nah di dalam status kita bisa lihat di details nah disini sudah ada ip yang sama yaitu 192.168.4355 oke nah sekarang kita sudah berada di laptop yang kedua yaitu laptop yang menerima file sharing tadi pastikan terhubung pada jaringan yang sama seperti ini kita langsung saja ke file explorer nah disini kita ketikan ip laptop pertama tadi kita ketik backslash kita ketikan ip 192.168.43.55 kita enter nah disini ada sharing yaitu file yang kita buat tadi kita buka kita buka karena tadi hak aksesnya read and write berarti kita bisa meng-copy dan menambahkan isi di dalamnya sekarang kita coba kita copy kita pindahkan ke dokumen kita paste paste nah disini sudah ada kita buka nah disini kita ketikan hasil sharing nah sharing nah mudah bukan caranya oke jangan lupa like dan subscribe channel ini dan share jika video ini bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye